ketemu lagi di flow tutorial kali ini flow tutorial akan membuat atau memasang bluetooth Hai 4,1 ya ini bentuknya mungil sangat kecil Hai jadi sekecil apa ini ada korek ini jadi bisa dibayangkan ya korek sama modul bluetooth-nya ini jadi ini koreknya segini Hai gantok butuh ini di Bluetooth 4.1 dia udah stereo jadi kalau yang USB yang kalau nggak salah saya yang 30.000 itu atau 35.000 itu dia itu mono ya kalau ini stereo sudah ada powernya jadi AC ini power kalau tidak salah 3watt kali dua jadi dia stereo 3watt ya dan untuk tegangannya dia bisa bisa di tiga koma tujuh sampai lima volt Oh ya ini mau saya pasangkan di politron bigband Hai dengan apakah di politron bigband ada tegangan 5 volt untuk mensupply Bluetooth ini apakah noise atau suaranya brepet tidak tahu ya kita makanya kita coba karena katanya kalau menggunakan switching itu suaranya noise biasanya kayak MP3 yang ini nih yang ini dia kalau menggunakan switching kadang itu suaranya suaranya noise tapi apa dengan bluetooth ini suaranya noise makanya kita coba Oke langsung kita Hai Oke modul bluetoothnya udah saya pasang saya lem di sini ya untuk tegangannya saya pasang di dinamo motor pada tip modul politron bigband ini pada ini di motoran ini itu tegangannya sekitar 8 sampai 11 volt ya di dinamo ini Hai sedangkan modul bluetooth ini membutuhkan Hai voltase 3,7 sampai 5 volt jadi kalau dia lebih dari itu kemungkinan panas kemudian modul ini bisa rusak Hai gitu atau teman-teman juga bisa menggunakan Hai modul charger HP ya dia akan lima volt jadi Hai modulnya terus ini modul charger nya kemudian langsung dicolokin ke AC220 untuk menghidupkan modul ini modul ini modul bluetooth ya dan untuk RCA nya Hai ini masuk ke lain-in dari Hai politron ini dari politron pigment ini kita masuk ke lain-in Hai jadi kalau dia modulnya lain-in dia langsung membaca bluetooth kemudian untuk tegangannya ini kan 11 volt 118 sampai 11 volt saya turunin dengan menggunakan IC IC 7805 IC 7805 dia untuk IC ini bisa menurunkan 12 volt ke 5 volt jadi dia lebih stabil ya ke 5 volt nya meskipun kalau misalnya ini di tegangan 12 dia masih bisa IC ini masih bisa backup untuk menurunkan tegangan ke 5 volt jadi modul ini aman gitu kemudian udah sih sesimpel itu untuk pemasangannya jadi saya hanya memasang plus nya aja ke sini plus ke jalur eh modul kita pasang plus nya kemudian minyak itu ikut ke line-in ke ini ya ke keluaran disini kan ada kabel hitam ini untuk ke ground jadi groundnya ikut kesini jadi groundnya cuma satu aja tidak pakai dua ground gitu dan untuk eh pemasangan ke line-in nya teman-teman bisa sama ya seperti ini ke resistornya jadi ini ada dua resistor yang sama kanan dan kiri itu itu R dan L nya kemudian untuk groundnya ini di eh sebelahnya ya di sebelah atau di tengah R sama L atau teman-teman juga bisa langsung pasang ke langsung ke ini ya ke bodinya bodi daripada untuk kabel RCA gitu teman-teman terserah enaknya bagaimana yang penting dia tersambung gitu kemudian kita coba nyalakan kita nyalakan dia akan menyala kita kita puluhnya jadi dia nggak noise ya ya nggak noise biasanya kan kalau noise dia itu langsung bunyi kayak kasar-kasar gitu dan ini hening bersih bersih ini bersih suaranya kemudian kalau sebenarnya mau saya coba cuman HPnya cuma satu nggak bisa buat nyoba tapi untuk suara sudah saya coba itu suaranya bening ya daripada modul yang USB Rp30.000an ini harganya murah cuman Rp15.000 Rp15.500 di toko online gitu ini HPnya cuma satu jadi nggak bisa coba mungkin next kalau udah punya HP 2 bisa dicoba oke sekian dulu kalian teman-teman bisa coba secara ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu itu Terima kasih.